Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mereka sudah jodoh! Pantos sana saja dari tadi langkah terus! Hiasin adalah jenis makau terpanjang dan terbesar dibandingkan makau lainnya, teman! Ia merupakan burung yang pintar, tapi tetap pintaran otan dong! Ia juga jenis makau yang mudah dijinakan! Enggak percaya kalau dia enggak galak! Nihatan kasih bukti! Aurel ini sudah mulai melatih Hiasin untuk dijadikan free flight! Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Aurel tetap digampingi sama orang tuanya! Di habitat aslinya, burung jenis ini sangat menghindari hutan lembab dan lebat! Mereka justru lebih sering terlihat pada kebun sawit, hutan terbuka, dan padang rumput safana! Aduh, Paman, jadi ngerepotin nih bagai nyiapin makanan segala buat otan! Hihihihi Apa? Buat si makau? Terus buat otan mana, Paman? Kirain pisang sama jagung itu buat otan! Aduh, otan jadi malu sama teman dirumah! Wuhh! Caelah, Paman, buat si Hiasin makau doang dikasih kacang makadamia! Itu kan kacang yang mahal! Teman, di tempat tinggal aslinya, Hiasin makau biasa memakan kacang jenis ini! Di Amerika Latin sana, kacang makadamia memang banyak terdapat di alam! Coba kamu tinggal di sini, buat mencari kacang makadamia, kamu harus ke supermarket dulu, son! Hihihihi Saatnya, Mugun! Giliran makan ramu benar nih, yang datang lebih dari seertai! Ayo, ayo, jangan rebutan! Oh iya teman, ada yang menarik dari si makau ini! Ia mampu mencernal makanan yang beracun! Ini karena burung makau memakan banyak nutrisi tanah dalam jumlah banyak, yang membantu dia untuk menetralisir racun tersebut! Kalau urusan yang satu ini, otan kalah keren sama kamu sob! Selain itu, makau memiliki paruh yang kuat! Kekuatan gigitannya mampu mencapai 2.000 kg, alias 2 ton! Waduh, jangan sekali-kali ribut sama si makau deh! Kalau udah digigit, badan bisa remuk! Nih teman, sekarang otan mau kasih tunjuk seperti apa kekuatan paruh si makau! Untuk mengujinya, otan akan dibantu sama paman Andi! Paman sudah mempersiapkan walnut! Teman di rumah udah pasti tau dong seperti apa kerasil jenis kacang ini! Nyaring kan teman? Ayo paman, kasih aja walnut itu ke si makau! Kita lihat! Tanpa kesusahan berarti, makau dengan mudahnya memecahkan walnut! Pilihlah aku jadi makaumu Yang pasti setia menemanimu Jangan kau salah pilih yang lain Yang lain belum tentu setia Oh nanti ini lebih merah Kalau sama Katalina beda spesifik Depele, depele, makau cantik, makau cantik Nah otan punya tips sedikit nih buat teman-teman di rumah yang mau membeli burung makau Yang pertama, bulunya rapih, tidak semrawut atau botak-botak Yang kedua, nafsu makannya tinggi Dan yang terakhir, matanya terbuka lebar Semoga tips dari otan ini bermanfaat ya buat teman-teman Terima kasih telah menonton!